Monday is gloomy hidupnya sendiri nah kalau penasaran kira-kira ceritanya apa dan kok lagu ini sampe kayak di band loh di negara tertentu karena saking seremnya nah jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalain lonceng tombolsnya agar kalian ganteng sekali akuopetis baru dan tanpa kelama lagi langsung aja kita ke videonya jadi guys lagu yang akan kita bahas kali ini adalah gloomy sunday mungkin dari kalian udah ada yang pernah denger atau tau kisah lagu ini tapi yang buat kalian belum tau kalian ayo kita sama-sama cerita disini gloomy sunday ini merupakan lagu lawas yang ditulis pada tahun 1933 wow itu lama banget ya di hungaria hungaria? hungaria? ya pokoknya itulah lagu sedih ini ditulis dan dipopulerkan oleh seorang pianis dan komposer bernama Reis Rezo Serres yang terlahir dengan nama Rudolf Spitzer udah namanya susah-susah ya orang luar itu ya konon guys lagu gloomy sunday ini menjadi lagu paling menyeramkan di tanah Eropa dan Amerika pada masanya nah ini kita akan membahas tentang beberapa fakta dibalik lagu gloomy sunday pasti kalian akan merinding nah kalau kalian belum tau lagunya ini aku akan setelin sedikit aja sedikit aja beberapa detik takut copyright kalau kamu pengen liat eh liat denger fullnya kalian langsung cek aja sendiri ya nah pertama pencipta lagu ini meninggoy karena mundir guys wah kok bisa ya Rezo Serres atau Rudolf Spitzer ini merupakan pianis dan penulis lagu asal hungaria nah kisah hidupnya yang kelam ini membuat Rezo beberapa kali mengalami depresi nah seperti yang diberitakan dalam hungari today lagu ciptaannya yang paling terkenal berjudul gloomy sunday atau bahasa aslinya itu zzzzomoruvazarnab ini Susah ya aku salah nih kayak penyebutannya Nah masih dalam berita yang sama si Rezo ini depresi akibat perang dunia kedua Dan hidup dalam kemiskinan Nah akhirnya dia melakukan usaha untuk bundir ya guys Dengan cara kayak melompat dari jendela tempat tinggalnya Tapi guys dia tuh sempat selamat Tapi akhirnya meninggoy Karena dia begitu lagi tapi caranya beda Kali ini dia kayak mencekek itunya lah Lehernya sendiri dengan kawat yang ada di rumah sakit Gak kapok-kapok ya Jadi memang udah keputusannya begitu Udah berusaha diselamatin tapi dia pengen gitu lagi Yaudah berarti dia pengen menjemput ajalnya sendiri kan Nah kedua ini tingginya kasus bundir di Hungaria ini Dikaitkan dengan lagu ini Waduh zaman dulu memang apa-apa dikaitkan sama hal mistis ya Nah menurut data nih guys Bahwa Hungaria ini merupakan salah satu negara dengan tingkat bundir yang tinggi di dunia Yaitu sekitar 46 dari 100 ribu orang per tahunnya Jadi memang hampir setengahnya ya guys Apalagi guys catatan kertas dengan liriknya Gloomy Sunday ini Juga beberapa kali ditemukan pada jenazah orang yang bundir Yang terjadi di beberapa kota di Eropa Mulai dari para remaja yang kerap bundir dengan cara kayak gantung Atau menegelamkan dirinya Sampai orang dewasa yang melakukan hal yang sama Setelah mendengarkan lagu ini secara intens Waduh bisa sampai mempengaruhi ya Cuman entahlah ya Mungkin emang orangnya pengen aja Terus dikait-kaitkan sama lagu ini Cuman ya I don't know Terus selanjutnya lagu Gloomy Sunday ini Diband di beberapa negara Wah saking meresahkannya sampai diband loh Nah seperti yang pernah diceritakan di Daily News Hungary Lagu ini pernah kayak diband oleh BBC Dan itu berlangsung selama 66 tahun Dan kemudian baru dicabut pada tahun 2002 Wow 66 lagunya tidak terdengar di beberapa negara Terus kayak dicabut lagi Wow Terus selanjutnya ini Pernah populer karena dinyanyikan oleh penyanyi jazz ternama Yaitu Billie Holiday Oh aku tau ini Aku pernah nonton Billie Holiday ini merupakan penyanyi jazz ternama asal Amerika Serikat Ia sempat tenar pada tahun 1940-an sampai 1950-an Dan Billie Holiday ini menyanyikan lagu ini pada tahun 1941 Dengan lirik bahasa Inggrisnya Syair dan Sajaknya berisi kata-kata tentang depresi dan hak gitu guys Oh jadi Oh aku tau berarti sebelumnya lirik aslinya pakai bahasa Hungari Terus di-translate pakai bahasa Inggris gitu ya Terus guys sampai sekarang Legenda dan mitos tentang lagu Blumisande ini tetap dipercaya sampai detik ini Tapi kalau negara-negara tertentu aja ya Kalau kayak kita mah gak percaya sih Nah terutama Hungaria ya Karena kasus mundirnya itu cukup tinggi Dan dikatkatkan sama lagu ini Bahkan ada penyelidikan yang mengungkapkan lagu ini tuh emang terbukti Yang dapat memicu seseorang yang tengah depresi Untuk mengambil jalan pintas dengan kayak Ya mengakhiri hidupnya gitu guys Nah karena kayak lantunan musiknya terus lirik-liriknya itu Kayak mengandung ajakan untuk melakukan hal-hal kayak jahat itu Tapi tidak berlaku kalau orangnya kayak happy-happy Positive thinking terus denger lagu ini gak bakal terpengaruh Kan ini dikatakan kalau orangnya udah dari sononya depresi Terus denger lagu ini ya makin-makin Jadi ya kalau kalian lagi sedih Happy-happy aja ya guys Jangan kayak mendengarkan lagu-lagu yang kayak begini ya Nah ini aku akan bacain arti liriknya ya Ini yang versi Billie Holiday Versi Inggrisnya ya Sunday is gloomy Minggu yang muram Waktuku tiada lelap Sayang bayang-bayang Yang hidup bersamaku tiada terhitung Bunga-bunga putih kecil takkan pernah membangunkanmu Takkan pernah membangunkanmu di tempat kereta kuda hitam Kepetihan telah membawamu Para malaikat tak berpikir akan mengembalikanmu Akankah mereka marah? Jika ku berpikir ikut denganmu Nah ini ajakan Akankah mereka marah? Mereka ini kayak malaikat Jika ku berpikir ikut denganmu Jadi apakah malaikat marah kalau kita ikut dengan dia Berarti kan kita kayak mengakhiri diri sendiri gitu kan Minggu yang muram Minggu yang muram Bersama bayang-bayang ku habiskan sepenuh hatiku Dan aku telah memutuskan untuk akhiri semua Segerakan ada lilin dan doa-doa yang sedih Aku tahu jangan biarkan mereka menangis Biar mereka tahu bahwa aku bahagia untuk pergi Kematian bukanlah mimpi Karena dalam kematian aku membelainmu Dengan nafas terakhir dari jiwaku Aku akan memberkatimu Ya pokoknya Begitulah liriknya Kalian baca aja liriknya yang full Serem sih Memang ini ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal negatif ya Tapi kita tidak boleh terpengaruhi Ini hanya lagu aja Ya percaya nggak percaya Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya guys Oke guys Sekian juga aja pembahasan kita Tentang lagu Gloomy Sunday Yang ternyata menyimpan banyak misteri Dan bahkan dipercayai nih Kutukannya sampai saat ini Nah kalau misalkan kalian Ada info yang aku lewatkan Kalian bisa komen di bawah Nanti aku baca Dan kalau misalkan kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian tolong ide di bawah Karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching And I'll see you in next video Bye-bye Bye